Pemerintah Kota Jambi terus serius mencetak generasi penghapal Al-Quran, salah satunya dengan program pemberantasan Buta Aksara Al-Quran. Wali Kota Jambi, Syari Fasya, memerintakan Kepala Kadis Pendidikan dan Kepala Sekolah SD dan SMP di Kota Jambi untuk menyiapkan waktu dan tempat khusus untuk siswa belajar dan menghapal Al-Quran. Jangan sampai siswa tersebut harus menunggu jam pulang sekolah sehingga menambah waktu belajar atau belajar di bawah pohon karena tidak ada ruangan yang dapat digunakan. Fasya juga mengatakan setini pemerintah kota sudah membuat perda dimana untuk siswa SD yang tamat diwajibkan mampu membaca dan mendulis Al-Quran. Hal ini pun dibuktikan dari sertifikat yang dikeluarkan oleh masing-masing guru agama, ini merupakan syarat untuk masuk ke SMP negeri di Kota Jambi. Sementara untuk siswa SMP, syarat kelulusannya adalah minimal mampu menghapal satu cus Al-Quran. Fasya meminta kepada disdik dan sekolah untuk memimplementasikan hal tersebut jangan hanya fokus pada zonasi saja. Kita sudah ada perda, perda tentang pembatasan buta aksara Al-Quran. Anak-anak yang tamat SD, maka kami wajibkan untuk mampu membaca dan menulis Al-Quran. Mampu membaca dan menulis, ingat mampu ya. Bukan disuruh menghapal dulu bukan, tapi kalau hafal lebih bagus. Mampu membaca dan menulis Al-Quran dibuktikan oleh sertifikat yang dikeluarkan oleh guru agama, masing-masing, dikeluarkan oleh guru agama bahwa anak ini mampu membaca dan menulis. Untuk gunanya apa? Untuk masuk di sekolah negeri SMP. Tahun depan, Pemkot juga akan menambah 36 orang guru tahfiz Quran di kota Jambi. Sebelumnya, Pemkot sudah merekrut 200 guru tahfiz Quran, namun karena sebagian ada yang lulus JPNS, menikah, pindah, dan lain sebagainya. Sehingga tersisa 164 orang guru. Untuk menutupi kekurangan, maka akan kembali dilakukan perekrutan.